kalau antum jujur karena Allah dakwahnya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya bukankah kita sering mendengar hadis ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu ihfadillaha tajidhu tujahakan jagalah Allah, niscaya Allah engkau akan mendapatinya di hadapanmu apa yang dimaksud dengan menjaga Allah apakah menjaga zatnya yang dimaksud dengan menjaga Allah bukan berarti menjaga zat Allah karena Allah tidak butuh dengan penjagaan Allah maha kuasa, yang dimaksud dengan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga perintah, menjaga larangan menjaga syariat dan menjaga agama menjaga perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengerjakan apa-apa yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan perintah yang paling agung yang harus kita tunaikan adalah perintah untuk bertauhid, menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, berdoa hanya kepada Allah, menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja memohon balasan dari Allah kemudian menjaga larangan Allah yang dimaksud dengan menjaga larangan Allah adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan yang harus kita tinggalkan larangan terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan berbuat kesyirikan sesungguhnya kesyirikan adalah kezuliman yang begitu besar menjaga syariat Allah dengan mengerjakan solat lima waktu ibadah-ibadah yang lain puasa sedekah dan seterusnya dan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan mempelajarinya dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk kemajuan dan estafat da'wah untuk generasi yang akan datang ini menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dan jika kita betul-betul menjaga Allah menjaga syariatnya menjaga larangannya menjaga agamanya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala yakin Allah akan menolong antul Bengkalis Mengaji Media Da'wah Sunnah